Intro Dari ibu kota menyisir ke sisi barat Jakarta mampir ke kawasan jelambar yang jembar ada bekas komplek perumahan milik Bank Nasional yang ditinggalkan komplek itu kosong dengan rumah-rumah ditumbuhi ilalang serta pohon-pohon besar memasuki komplek yang sudah 20 tahunan dibiarkan kosong itu yang segera terasa adalah suasana mistik yang kuat lalu apa saja hantu yang menghuni komplek angker ini? Jangan dulu berlalu masih akan banyak keganjilan terjadi di sini dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Berada di antara keriuhan kota Jakarta tempat ini sesungguhnya pernah megah apalagi komplek yang hanya sekitar 50 rumah itu milik Bank Pemerintah tapi sejak 20 tahunan lalu ditinggalkan penghuni sehingga dibiarkan terbenggalai Kini rumah-rumah yang mulai ditumbuhi berbagai tanaman itu seperti diambil alih oleh mahluk halus Sekarang saya di perumahan terbenggalai tepatnya di Jelambar, Jakarta Barat Di sini kita akan melusuri beberapa perumahan yang sudah lama terbenggalai sekitar 20 tahun yang lalu Dan di sini banyak cerita-cerita mistis Salah satunya ada seorang wanita yang menggantungkan dirinya Dan beberapa penampakan-penampakan sosok-sosok yang sangat luar biasa Oke pemisah di sini kita lihat ya di belakang kita ini Jadi banyak sekali di sini sosok-sosok yang terlihat sebenarnya Karena energi negatifnya sangat besar sekali di sini Dan di sini juga ada beberapa yang melihat kita yang mengawasi kita dalam keadaan sekarang ini Yang mereka sedikit agak terusik tapi gak apa-apa Kita tetap telusurin terus ya Karena di sini saya akan mengungkapkan beberapa misteri yang sudah lama tidak terungkap dan akan segera saya ungkap Ini perumahannya pemisah ya Jadi hampir 20 tahun dia kosong Jadi benar-benar terbengkalai dan jarang disentuh oleh siapapun yang datang kemari Karena di sini mitosnya sangat besar sekali Dan di sini juga sering terjadi keanehan-keanehan Apabila seseorang datang ke sini dengan maksud yang tidak benar atau energi negatif dia akan terganggu oleh keadaan yang ada di sini Macam-macam mahluk tak terlihat mata manusia ada di kawasan itu Mulai dari hantu jenis kuntilanam hingga potongan kepala atau tubuh tanpa kepala yang sering berkeliaran membuat takut masyarakat di sekitarnya Penunggu yang ada di sini yang saya lihat itu banyak macam ya seperti ada pocong atau ada sosok yang tidak memiliki kepala dan ada beberapa bentuk ujuk mahluk yang sangat besar matanya merah, lidahnya keluar itu sangat luar biasa sekali dan ini sekarang dia masih memantau kita terus di sini tapi sosok-sosok ini kalau misalnya dia terusik atau terganggu maka mereka bereaksi karena saya merasakan satu energi negatif yang sangat besar sekali di sini kelihatannya ada satu sosoknya itu badan tanpa kepala dia tadi melihat kita sebentar dan dia langsung masuk ya, dia langsung masuk sekarang dia posisinya terlihat di sini coba kita lihat kita berhati-hati masuk di sini karena ini rumah benar-benar fior tidak pernah dimasukin ya tidak pernah dimasukin itu dia tidak pernah dimasukin nah jadi tempat yang paling paling mistis di sini yang terlihat itu di sini ya di kamar mandi ini tadi dia kita lihat dia masuk kemari ya dia masuk kemari nah di sini dia tempat dia bersinggah ya pemirsa di sini dia kita lihat cuma tadi waktu kita samperin dia langsung langsung melarikan diri ya hantu kepala tanpa badan memberi cerita paling menyeramkan dari perumahan terpengkalai ini sosok itu tiba-tiba muncul saat Anthony yang dikenal sebagai paranormal sedang menemani tim ganjil misteri melakukan penelusuran gaib Anthony mengejarnya hingga ke kamar mandi sebuah rumah jadi yang terpotong kepalanya jadi terpisah nah ini yang dia menjadi suatu penasaran makanya dia tetap mencari dimana nih posisinya jadi disinilah titik makhluk yang badan tanpa kepala dari sini dia langsung keluar dan melihat kita dan sempat saya juga melihatnya kita kejar dan dia hilangnya di sini misalnya sosok ini melihat ada manusia yang sedang berjalan di depan dia langsung dari sini langsung dia keluar langsung dia keluar langsung dia keluar di sini langsung keluar di sini dia langsung berdiri tepat di sini jadi disinilah sosok tersebut sering menunjukkan sosoknya dia orang tanpa kepala selain hantu tanpa tubuh yang sering mengganggu warga adalah suara tangisan seorang wanita benarkah suara tangisan misterius di komplek yang ditinggalkan itu berasal dari orang yang pernah tinggal di tempat itu jangan kemana-mana tetap subscribe like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda banyak energi mistik yang mengalir dari komplek yang terbengkalai di kawasan jelambar Jakarta Barat ini energi yang dialirkan oleh berbagai jenis mahluk halus penghuni komplek salah satu yang menarik perhatian Antoni untuk menelusurinya adalah suara tangisan yang terasa amat menyayat rupanya berasal dari tiga wanita yang sedang berkesusahan di sebuah titik di salah satu rumah kosong oke pemerintah sebelum kita ke tempat wanita menggantungkan diri ini saya tertarik disini ternyata ada sosok seorang wanita jadi wanita ini suka mengeluarkan satu suara tangisan tangisan dan wanita itu sekarang juga berada disini jadi ada sekitar tiga wanita disini yang merasa posisinya sekarang ini dia lagi sedih lagi sedih dia disini adalah sebagai pembantu rumah tangga dimana bahwa dia disini dulunya dia itu disini merasa nyaman sekali dan mereka meninggalkan tempat ini dan mereka sakit akhirnya mereka kembali lagi kemari dengan posisi yang sekarang ini mereka ini kayak mencari jati diri jadi dia menceritakan bahwa dia pernah kerja disini dan dia merasa nyaman dan dia tahu bagaimana keadaan pada waktu itu itu dia makanya disini dia suka meluarkan kayak suara-suara tangisan dan masyarakat sini juga sering mendengarkan suara tangisan itu ternyata sumbernya dari dapur ini rupanya suara tangisan itu berasal dari orang yang konon pernah tinggal di komplek kosong ini bukan berasal dari orang yang gantung diri cerita tentang wanita gantung diri sebenarnya berkaitan dengan sosok yang sedang patah hati karena dihianati pasangan cintanya oke pemisah disinilah seorang wanita yang menggantungkan dirinya pada waktu itu mengakhir hidupnya karena kekecewaan akan cintanya nah disini dia juga akan menceritakan ke kita kenapa dia sampai menggantungkan dirinya ini akan segera saya ungkap oke pemisah jadi disini dia sedikit frustasi pada waktu itu dengan cintanya dia mengakhiri hidupnya itu dikarenakan pasangan hidupnya yang di luar dari pulau Jawa ini ternyata sudah menikah lagi akhirnya dia menggantungkan diri disini dan sosok ini juga yang sering mengganggu untuk wilayah sini semua jadi terkadang kalau malam itu dia itu suka mendatangi rumah dan mengetuk ya pada waktu itu mengebuk dan akhirnya begitu dibuka ternyata jadi ada orang dan ini yang sering terjadi selama ini sering terjadi jadi warga sini sebenarnya sudah membuat satu tanda tanya akhirnya dengan mengetuk dan mengeluarkan suara-suara tangisan ini yang mengusik untuk orang-orang yang tinggal disini pada waktu itu Komplek Karyawan Bank Nasional milik pemerintah di Jelambar, Jakarta Barat ini memang angker bukan hanya dihuni oleh banyak makhluk halus tapi menurut penglihatan batin Dea yang merupakan anak indigo adalah ini merupakan perkampungan gaib itu yang membuat penghuni mistik kawasan itu berjumlah sangat banyak berasal dari penghuni lama dan baru kalau seperti yang saya lihat sih ini adalah sebelumnya ini adalah perkampungan gaib yang dibangun jadi perkomplekan ini setelah komplek ini kosong kembali menjadi perkampungan gaib lagi dan makin rame makin rame disini adalah ada sosok yang pembuangan yang dibuang disini ada juga yang dia datang-datang dan betah disini seperti itu disini banyak banget makhluknya jenis-jenisnya juga banyak apalagi jenis-jenis dari yang pembuangan itu itu seperti jin yang siluman juga disini banyak dan disini itu dirajai atau dikuasai oleh sosok hitam besar dia bertanduk, bertaring itu beliau lagi menunggu kita tapi saya nggak tahu maksudnya apa itu sedang mantau kita sekarang penunggu tak terlihat di komplek perumahan yang ditinggalkan di kawasan Jelambar, Jakarta Barat berasal dari perkampungan gaib di masa lalu lalu benarkah warga sekitar komplek sering diteror rasa takut? jangan kemana-mana tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda berada di tengah perkampungan yang cukup padat komplek perumahan pegawai bank pemerintah di Jelambar sudah lama ditinggalkan hampir dua dekade diambil alih oleh mahluk halus warga pada malam-malam tertentu sering melihat sosok menakutkan dari komplek kosong tersebut biasanya terjadi menjelang dini hari banyaklah cerita-cerita serem gitu kan kadangkala ada orang dari luar mungkin ada kegiatan apa dari mahasiswa suka lihat apa gitu jadi mereka kalau saya pribadi belum pernah lihat mungkin cuma denger-dengar dari orang ya ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh lah disini malam jam-jam dua, jam tiga mungkin disini, di laktes ini nih dulu pernah ada orang bunuh diri ga serem seorang penjaga keamanan yang biasa melewati komplek itu sering melihat sosok misterius termasuk hantu legendaris kepala buntung serta hantu badan tanpa kepala ia pernah melihat langsung meski akhirnya lari ketakutan ya pernah sering tahu kalau saya jalan malam-malam tengah enam bunyi suara tapi dia tengok ga ada orangnya gitu ya suara hi 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 tapi dia tengok ga ada gitu ya itu, itu itu ada kelihatan itunya doang kepalanya doang ya waktu itu saya jarak jauh dari sini nih ke Sononoko, di rumah kosong ada kepalanya goyang-goyang tapi saya langsung lari cuman ini doang, kelihatan gitu segede, iya kayaknya terbang gitu ya terus itu badan gak ada kepalanya ada waktu itu orang-orang pada melihat tuh ada lari semua gitu Dea yang mampu menembus alam gaib karena dikenal sebagai anak indigo melihat hal yang berbeda kepala tanpa badan yang sering muncul bukan berasal dari perkampungan gaib melainkan kepala yang sengaja dibuang di tempat itu sementara itu hantu wanita gantung diri masih terbelenggu di kawasan itu yang saya lihat sih justru kepalanya ya yang saya lihat justru kepalanya itu adalah jenis yang dibuang kayak pembuangan kayak gitu kalau yang badan tanpa kepala itu mungkin yang warga perkampungan gaib yang sebelumnya sebelum dari perkomplekan ini kepalanya itu itu bukan asli sini justru buangan dari luar buangan dari luar yang dibuang di sini dan dia berdiam di sini yang gantung diri masih terbelenggu sih di sini masih terbelenggu dan masih ada di sini dia karena apa ya karena mungkin cara mengakhiri hidup dia dengan bunuh diri jadi dia masih bergentayangan di sini masih ada di sini di sebelah dan dia juga lagi ngeliatin kita sih sebenarnya ditinggalkan penghuninya nyaris 20 tahun lamanya membuat komplek karyawan bank pemerintah di Jelambar sangat angker tapi yakinlah bahwa segala yang angker menjadi tawar jika dilawan dengan keberanian Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda terima kasih telah menonton!